Perawat adalah seseorang yang bertugas memberikan asuhan pada individu, keluarga, juga kelompok dalam keadaan sakit maupun sehat. Tapi kalian tau gak, ada juga loh sisi gelap perawat di rumah sakit yang pasti bikin jiwa kalian tuh bergetar. Simak sampe habis ya ci. Ngobrol yuk. Well, seneng banget ya kalo pas dateng ke rumah sakit tuh dilayani oleh perawat yang ramah, lembut, dan manis pula. Paling enggak, hati tuh jadi tenang. Itu kalo pembayarannya cash, ya gak sih? Kalo pembayaran pake BPJS, hmm, boro-boro ramah. Sunyum aja udah kecut, iya gak sih? Tapi dibalik itu semua, ada sisi gelap perawat yang kalian tidak pernah menduga sebelumnya. Pertama, kerja shifting dengan jadwal gila-gilaan. Kalian pikir mereka itu pekerjaan yang enak, tempatnya bersih, baju putih yang bersih, dan lain-lain. Kalo kalian tau jam kerja mereka, mungkin kalian akan nangis. Cuman karena mereka ingat ijasa aja, jadi terpaksa harus mereka lakukan. Mereka ngitung shifting tuh seperti kerja di pabrik, berangkat pagi buta, dan pulang sore. Nah, yang berangkat siang, dan pulangnya larut malam cuy. Yang kedua nih, makan itu tidak teratur. Kalian kira, mereka itu pasukan suci yang hidupnya tuh selalu teratur dan bersih. Mereka itu adalah orang-orang yang rela meninggalkan makan siang, dan makan pun harus ditunda saat pasien teriak minta pertolongan. Makanya, jangan heran, teman-teman mereka banyak yang menderita tuh sakit mah. Hingga asam lambung, dan tidak sedikit juga yang meninggoy dunia cuy. Yang terakhir nih, yang ketiga, mereka itu menanggung beban karena kuliahnya tuh yang cukup mahal. Orang tua mereka bela-belain harus jual ini itu untuk sampai lulus. Dan setelah lulus, apakah mereka bisa langsung kerja enak? Hmm, tidak cuy. Mereka itu adalah pegawai honorer, yang gajinya gak sebesar karyawan pabrik. Itulah dia, tiga sisi gelap perawat di rumah sakit. Mungkin inilah yang menyebabkan kenapa perawat di rumah sakit itu kadang jutek ataupun bete. Gua harap seluruh perawat-perawat di Indonesia mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Dan selalu semangat menjalani kehidupan. Thanks for watching, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax